Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Aoki Fera Dalam video kali ini saya mau ajak semua teman-teman untuk menahan jari, jaga hati, jaga tanah air kita Dari semalam begitu banyak video yang beredar Tapi coba sekali lagi, kalau kita share video tersebut hanya akan memperkeruh suasana dan mengajak yang lainnya untuk datang Sedangkan banyak sekali video-video drama buatan mereka Salah satunya adalah video di saat mereka mengangkat korban ke rumah sakit Sebelumnya kepolisian Republik Indonesia sudah mengumumkan kalau mereka tidak akan menggunakan peluru tajam untuk menghadapi pendemo tanggal 20, 21, dan 22 Jadi kita lihat video yang satu ini, ada keanehan di sana yang bisa kita lihat Ini video yang diambil di salah satu rumah sakit Dengar ya, peluru tajam Nah kita lihat, apakah ada simbah darah dari badan korban? Kita lihat, apakah ada darah di badan korban? Kalau memang menggunakan peluru tajam Tentu sudah ada darah yang bersimbah dari tubuh korban Ini untuk membunuh rakyat Lurut tajam membunuh rakyat Tidak ada darah Sekali lagi saya bilang, tidak ada darah Nah ini Bapak yang minta agar video ini segera diviralkan Direkam dan segera diviralkan Oke ya Dan untuk itu, saya mau teman-teman semua sekalian lihat Apa itu peluru hampa atau peluru kosong Plus apa itu peluru karet Kita lihat video yang berikut ini Video berikut adalah penjelasan mengenai Apa itu peluru kosong atau peluru hampa Dan apa itu peluru karet Sudah jelas ya Kita lihat juga tadi di video yang sebelumnya Kalau korban yang dibawa ke rumah sakit adalah Korban yang tidak ada bersimbah darah sedikit pun Jadi pihak kepolisian bisa melihat CCTV di rumah sakit Agar bisa tahu siapa yang telah membuat video tersebut Dan satu lagi Lagi-lagi kali ini mereka membawa isu China ke dalam konflik yang terjadi sejak tadi malam Ada akun yang menebarkan kalau ada tentara China yang memakai baju kepolisian Republik Indonesia Bahkan sang istri dari anggota kepolisian Republik Indonesia Sudah meminta agar pemberitaan tersebut segera diklarifikasikan Karena itu adalah foto suaminya Mari kita lihat Istri dari bapak kepolisian yang dituduh kalau suaminya adalah tentara China Dan kita lihat akun siapa yang sudah menyebar kebohongan tersebut Ini akun istrinya Mbak Ju sabar ya Aku gak bisa menyembunyikan kesedihanku Tidak bisa melawan keadaan Aku gak bisa menyembunyikan kesedihanku Dan tidak bisa melawan keadaan Inilah resiko dan tugasnya Dan aku mendoakan Abang dimanapun berada Aku dan semua sahabat dan keluarga besar kita Ini suaminya Polisi yang kalian bilang tentara China Ya Kemudian kita lihat siapa yang sudah meng-up pertama Nah ini yang sudah meng-up pertama foto tersebut Alvan Hasanuddin Ya Ternyata komunis China menyamar sebagai anggota BRIMOP Membantai masa di bawah selus malam Oke Kita lihat siapa pemiliknya Alvan Hasanuddin Oke Nah bapak-bapak kepolisian Ini orangnya Astagfirullahaladzim Nah ini ikut-ikutan pula Kemudian ada lagi satu video Dimana ada dua orang pemuda Yang satu Merekam dengan hp-nya Yang satu lagi Mengancam akan membunuh bapak Jokowi Mari kita simak Buat kalian Yang selalu membawa atas nama rakyat Atas nama agama Apa yang sudah kalian lakukan tadi malam Malam apa kita semua tahu Malam turunnya Al-Quran Apa yang sudah kalian lakukan Untuk tanah kelahiran kalian sendiri Malam lelatul kodar Buat kalian yang para muslim Yang melakukan demo Yang mengatas Namakan atas Agamamu Apakah kalian gak punya malu Buat kalian Para elit provokator Itu tanah air Kalian juga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati